Intro Halo Sobat Jawara, ketemu lagi nih di podcast Ngopi Jawara, Ngobrol Pintar Jawara Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu nih, siapakah dia? Dia adalah salah satu pegawai yang baru saja dilantik nih, dari CPNS menjadi PNS Nah, selamat siang, sore, malam, Mas Awan Pagi Mas Gih, oke, tadi gak ada dalam ini ya, sapaan saya ya, tapi pagi sendiri Oke, gak apa-apa Nah, pertama nih saya mau tanya nih, kita cerita-cerita sedikit ya, kan baru saja dilantik nih menjadi PNS nih ya Nah, gimana sih perasanya? Senang Mas, senang Kan melamar jadi PNS nih, memilih untuk menjadi PNS Apa sih yang membuat Mas Awan itu memilih untuk menjadi PNS? Ingin mengabdi kepada negara, Mas Oke, ini bukan klise kan? Bukan, Mas Benar-benar gitu kan? Sebagai rakyat Indonesia yang ingin berbakti kepada negara aja, Mas Oke, ingin berbakti kepada negara, sobat-sobat, nah itu bagus Boleh tau gak, Mas Awan ini asalnya dari mana nih? Saya dari Sulawesi, Mas Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara, oke Sulawesi Tenggara Dari Sulawesi Tenggara, lolos ke Banten nih ya? Iya, betul sekali Mas Lolos ke Banten, betul Waktu ada informasi kalau Mas Awan ini lolos ke Banten gitu Gimana perasanya? Awalnya sedih sih Mas Sedih Tapi ya, demi mengabdi kepada negara Saya terima aja Mas Jadi saya berangkat ke Banten Ke Banten, oke Sangat ini ya, sangat sedih gitu ya Meninggalkan keluarga di Sulawesi gitu ya Berjuang sendiri di kota yang belum pernah dijama gitu ya Betul kan? Betul Mas Belum pernah kan ya ke Serang ya Banten kan Serang Belum pernah Kan banyak juga ya teman-teman tuh Begitu diterima jadi CPNS Terus dapat penempatan jauh dari tempat tinggal Terus merasa, ah jauh nih ya Terus memilih untuk mengundurkan diri gitu Nah Mas Awan sendiri udah di posisi yang sekarang gimana gitu? Kembali lagi Mas Kan awalnya untuk mengabdi kepada negara Jadi ditempatin dimanapun Gak bakal mundur sih Iya Jadi apapun ininya gak bakal mundur ya? Udah di posisi sekarang Udah terima ya? Terima Mas Oke Kalau saya sih Kalau Mas saya nanya dulu Mas Oke silahkan Kalau Mas ke sini gimana Mas? Kalau saya Asli sini atau Asli Indonesia Mas? Iya saya asli Indonesia Walaupun tampang saya Korea kan Oh Korea angus dikit lah gitu Oke Jadi Asli sini Mas? Asli Bantan? Asli Saya asli Tanggerang Oh Di Provinsi Bantan Iya Gitu Cuman ya Kalau saya nih Kalau begitu Di posisi sekarang Saya lebih pengen mundur Kenapa Mas? Kenapa? Kedeketan nih Jadi saya mundur dikit lah Enak gitu Deket ya Jadi gini kan enak ya Makanya emang harus mundur sih Mas? Harus mundur ya Biar nyaman kita ya Nah gitu Hati-hati micnya Jatuh nanti maham Bisa ditarik Mas Oke Iya bagus Nah Mas Awan nih kan Dari Sulawesi Diterima di Banten Di Serang nih Penempatan Nah Sebelumnya pernah gak sih Di kota lain gitu Boleh sedikit diceritain Gini Mas Jadi waktu pertama kali keluar dari Sulawesi itu Saya ke Jogja Mas Kuliah Ke Jogja itu kuliah Oke Di sana di Jogja Kurang lebih tiga tahun Tiga tahun oke Iya setelah lulus Dapat panggilan ke Jakarta Buat Pelatihan sekitar dua bulan Itu pelatihannya jadi QA Jadi QA Iya jadi tester gitu Tester aplikasi Oke Setelah pelatihan dua bulan Penempatan pertama saya itu di perusahaan rokok Mas Perusahaan rokok Oke Di sana saya sekitar satu setengah tahun Oke Satu setengah tahun di perusahaan itu rokok ya Oke Nah selama satu setengah tahun itu Saya ditempatin di banyak daerah di Indonesia Macam-macam lah Kayak Pernah ke Lampung Ke Medan Kayak gitu-gitu Kalau Sulawesi belum pernah sih Lu justru tempat tinggalnya sendiri Belum pernah Emang sengaja dihindarin Mas Sulawesi Kenapa itu dendam Enggak 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 Cuman tau lah Mas Bawahnya pengen pulang Kalau Sulawesi Mas Berarti udah banyak kota yang di jama gitu ya Udah lumayan ya Lumayan Mas Oke berarti Udah bisa beradaptasi gitu ya Dengan lingkungan Sangat bisa ya Oke Terus Setelah itu Setelah kerja gitu Langsung melamar kah ke PNS ini atau bagaimana Enggak Mas Belum-belum Ini Ini masih 2019 Mas Oke Setelah itu Saya pindah ke Dua perusahaan lagi Sebelum akhirnya Memutuskan untuk pensiun dini Pensiun dini Iya Oke pensiun dini sebelum PNS Iya Jadi saya sekitar Nganggur sekitar setahun Setahun Mas Pensiun dini Tapi setelah dipikir-pikir Enggak ada duit itu susah Mas Susah Iya Terus kebetulan Tiba-tiba ada pendaftaran CPNS Oke Nah disitu Saya mencoba peruntungan lah Mas Saya coba ikut Belajar-belajar Pas hari tes Saya kan Tesnya di Sulawesi Mas Oh tes di Sulawesi Berarti kembali lagi ke Sulawesi Habis dari Pekerjaan di Jakarta gitu ya Iya betul sekali Mas Nah tesnya di Sulawesi SKD itu Nilai saya lumayan tinggi Mas Jadi hasrat ingin melanjutkan itu tinggi Mas Oh Karena itu ya Iya Tinggi gitu ya Oke terus Dilanjutin lagi Pas SKB Nilainya anjlok Mas Oh SKB itu Iya Disitu udah kayak nyerah lagi Kayaknya udah gak usah lah Balik lagi ke swasta kan Iya Tapi Alhamdulillah Lolos Mas Waktu itu kan dibutuhin sekitar 45 orang Saya di peringkat 39 Oke Iya Terus ya gitu Penempatannya di Banten Mas Penempatannya di Banten ya Nah tadi kan Mas Sawan bilang tuh Sempat kerja di perusahaan swasta ya Yang lumayan terkenal gitu ya Nah kenapa sih Milih untuk pensiun dini gitu Pemikiran Masih labil sih Mas Masih labil Oke Kayak geluh gitu Capek kerja Tapi Mending capek kerja sih Mas Daripada capek nyari kerja Iya Betul itu Kata-kata Yang mantep gitu sih Itu sering banyak Mas Di Facebook Banyak di Oh ngutip di Rote ya Ngutip Gak tau dari capek Tapi di Facebook Penyebangan yang pake kata itu Mas Jadi oke nih Capek gitu Saya gak main Facebook tapi Mas Itu cuma liat aja Jadi pake akun siapa tuh Site akun kah Atau apa Iya gitu Mas Berarti itu punya akun dong Gimana Pinjem-pinjem punya temen Mas Oh pinjem-pinjem Ya ada orang lupa di warnet Lupa lockout saya pake Oh ini ilegal ini Berarti Enggak Mas kan dia lupa lockout Saya mau bantuin lockout Tapi pas saya mau lockout Ngung gitu Itu kebaca Mas Ada yang kebaca satu Nah pas baca itu Yang itu Lebih baik capek nyari kerja Daripada capek kerja Kebalik Mas Lebih baik capek kerja Daripada capek nyari kerja Iya makanya Sempet ngak-ngak saya Kalau kebalik Jadi itu gak ilegal Mas Saya kan cuma membantu lockout Tapi sebelum lockout itu kan Di halaman itu ada Satu status Mas Jadi kebaca Status siapa tuh boleh tau gak Oh itu gak inget Mas Saya cuma inget kata-katanya Kata-kata yang bagus Jadi keinget terus Tapi setelah itu saya lockout Mas Tenang aja Setelah itu lockout ya Jadi gak ilegal Oke gak ngeliat profil gitu ya Siapapun Facebook siapapun itu Oke Maaf Maaf Tapi tau gak itu cewek atau cowok Kebetulan foto profilnya itu Gambar anime Mas Anime Iya Jadi kita gak tau Cowok apa cewek Tapi udah saya lockout Tenang aja Oke Aman ya berarti ya Itu udah lama juga Udah lama ya Berapa tahun Sekitar Udah lama pokoknya Mas Udah lama ya Udah lah selesai lah ya Udah lama pokoknya ya Tapi itu gak ilegal loh Mas Udah saya lockout Iya Oke Tadi kan udah Bahasa ya Udah selesai Kita ganti topik ya Gak takutnya nanti saya dituntut Mas Tapi udah saya lockout Oh iya Udah lockout lah pokoknya ya aman ya Iya Oke Nah Mau ngomong lagi? Boleh? Enggak mas Gak Udah di lockout kok Udah selesai Udah lockout ya Oke Nah Mas Awan nih Saya makilnya Mas Awan aja ya Iya Mas Awan aja Masih kepikiran capek Cari kerja Eh capek kerja gitu Iya Nah setelah diterima CPNS Kan sebelum PNS CPNS dulu ya Masa percobaan kita kan Selama kurang lebih setahun Nah gimana sih perasahannya Capek juga kah Kerja sebagai CPNS Mengabdi kepada negara Atau gimana Gimana sih perasahannya? Capek pasti capek Mas Cuman kan kita udah dapat pengalaman Dari sebelumnya Kalau capeknya diikutin Itu bakal nyerah Nah setelah nyerah Baru nyesel Nah kita kan belajar Dari pengalaman Jadi walaupun capek Jangan dikeluhin lah Semangat aja terus Soalnya kan kita mengabdi Kepada negara Luar biasa sekali Eh luar biasa Mantep bener Mas Awan Oke berarti apapun itu Kerjaan harus ditekuni Disabarin ya Gak boleh kita dikit-dikit Ngeluh dikit-dikit Gak boleh mas Gak boleh Banyak boleh ya Iya betul sekali Mas Kalau mau sekalian banyak Tapi tetap jangan nyerah Lu boleh jangan nyerah Oke tetap berjuang Lu sih boleh Demi negara Demi negara Kesatuan Republik Indonesia Mantep NKRI harga Harga mati Gimana sih Perasanya kan Banyak tuh yang status-status Kan punya sosmed kan Pastikan Kebetulan Saya udah gak main sosmed Mas Udah gak main sosmed Ini jujur nih Jujur Main sih main satu Main ya Main satu ya Satu Umbian Jadi Jadi apa Bulan-bulanan seniornya Betul sekali Mas Betul sekali Sering Nah kalau Di Kementerian Hukum dan HAM Sendiri nih Bagaimana Apakah Seperti itu juga Mengalami hal-hal yang sama Dengan umbi-umbian yang lain Atau kacang tanah yang lain Gimana gitu Gini Mas Saya mau jujur dulu Oke Sebelum Saya masuk PNS itu Saya cuma tahunya PNS itu cuma satu Yang baju coklat itu Mas Biasanya Saya cuma tahunya itu Nah saya gak tau Kalau misalnya Kayak Kementerian Hukum dan HAM Kayak polisi itu Polisi juga PNS Saya tahunya cuma yang kayak Kerja di Dinas-dinas gitu Mas Iya Oke Terus yang sering saya lihat juga Yang ada di sosial media itu Katanya PNS itu cuma datang Habis itu ngopi Habis itu pulang Absen doang kan Iya Nah Jujur Pertama kali daftar PNS Saya pengen kayak gitu Mas Oh pengen kayak gitu Justru Berarti berlawanan dong Dengan tujuannya Mengabdi kepada negara Tapi Itu sebelum berubah Mas Oh sebelum berubah Oke sih Lanjutkan Begitu masuk di Keterima di Kementerian Hukum dan HAM Ternyata beda banget Mas Itu lebih fun Lebih memacu adrenalin Soalnya bisa mengeksplore Skill-skill baru disini Sebelumnya Saya cuma tester disini Bisa segala macam Mas Harus Harus bisa segala macam Berarti Banyak Harus bisa segala macam Berarti banyak tuntutan pekerjaan Yang pastinya Terus kan kita bergerak Atas nama negara juga Jadi Jiwa nasionalisme itu Makin meningkat juga Mas Oke berarti Semua demi negara intinya ya Jadi Apa yang di Twitter itu Kayak gitu itu Kayaknya Cuma Oknum-oknum aja Mas Oknum ya Ya kita sebagai PNS gitu Terutama Pegawai yang mengabdi kepada negara Harus Bekerja Sepenuh hati Gak boleh itu yang namanya Bolos-bolos Gak boleh Gak boleh tengah hari Kayak gitu Itu sama aja Kayak makan gaji buta Mas Nah itu Gak boleh Gak boleh Padahal kan gaji Masuk gitu Di rekening kan Gak buta dia Kalau masuk Berarti gak buta kan Tau jalan Tau jalan dia Kerekening orang Nah kalau Kerekening orang Buta Nah itu Makanya dia Masuk Pas Gak buta Gak buta dia Jadi Gak ada yang namanya Gaji buta ya Sebenarnya itu Gaji yang kita terima Itu gaji yang Sesuai dengan Pekerjaan kita Emang Tapi Mas Awan ini Ngerasa Gaji PNS itu Mencukupi gak sih Sebagai Mas Awan ini Sebelumnya Single atau Udah berkeluarga nih Kebetulan masih single mas Iya Masih single Oke nak Dengan gaji Pendapatan yang Sebagai PNS Gimana Ngerasa cukup Atau gak sih Cukup-cukup aja sih mas Lumayan lah Untuk kehidupan sehari-hari Sama nabung Masih bisa Kehidupan sehari-hari Sama nabung Untuk beli Moge Kayak yang lagi viral nih Itu Gak ya Gak boleh Gak boleh Atau kita emang Gak sanggup gitu Kebetulan sampai sekarang Saya masih naik Ojek online mas Kenapa Naik ojek online Saya rencananya Mau menyejahterakan juga mas Jadi Penghasilan saya itu Buat mereka juga Oke Dengan Membeli jasa mereka Yang mengantar saya ke kantor Balik ke kosan Menyewa jasa mereka Jadi berkontribusi Untuk Namanya Apa itu Usaha-usaha Mikro Usaha-usaha Apa gitu Ojek online Ojek online lah Pokoknya ya Itu Supaya mereka juga punya Pendapatan Gitu ya Soalnya Mereka itu sering curhat mas Kadang kalau hari libur Pendapatan kurang Soalnya kan mereka Pendapatan Utamanya juga dari anak sekolah Antara anak sekolah Jadi kalau pas libur gitu Pendapatan mereka kurang Oh Itu anak sekolah Bapaknya siapa tuh Sekolah kan udah gede tuh Iya Wah kebetulan saya gak tau mas Itu anaknya siapa Gak tau anaknya siapa Pokoknya Kemana saya bilangnya gitu Anak sekolah Berarti Mas Awan ini Friendly sekali nih ya Iya mas Jadi saya punya banyak kenalan Ojek online gitu Oke Mas Awan nih Tadi kan Ya dari Mas Awan dari swasta Terus pindah Ke PNS Gitu ya Nah ceritanya tadi kan Kalau swasta kan Kerjanya terkenal Dengan padat gitu Terus pindah ke PNS Yang Banyak juga ternyata kerjanya ya Sehingga mas Awan bisa Mengeksplore diri Nah itu kan dari Bobot kerja tuh Kalau dari Individunya sendiri Gimana sih orang-orang yang Ada di swasta Sama yang di PNS gitu Apa Sama-sama semangat kan mereka Atau bagaimana Boleh dijelasin Sebenarnya untuk individunya Menurut saya sama aja sih mas Cuman kayaknya Perbedaannya di goalsnya aja Kalau di swasta itu Kita kan profit oriented Jadi Berusaha mencari profit Sebanyak-banyaknya lah Oke Soalnya kan Swasta kalau Nggak dapat profit yang banyak Ya gimana lah mas Nah kalau di Sebagai ASN gitu Menurut saya Goalsnya itu Gimana caranya kita Melayani masyarakat Dengan sangat baik Kayak Apa ya Branding kita itu Bangga melayani bangsa mas Oh Branding kita Jadi itu Menurut saya Gimana caranya kita Melayani masyarakat Terus Masyarakat kasih feedback Yang baik ke kita juga Sebenarnya tujuannya itu Paling Untuk Individunya Sama aja mas Cuman goalsnya yang Agak sedikit beda Individunya sama ya Sama-sama Sama pekerja keras semua ya Semuanya pekerja keras mas Kayak di Mau di swasta Ataupun di PNS ini sama-sama Bekerja keras ya Di PNS Ya terutama di Kita sebagai di Pemerintahan ya Betul sekali Harus mengabdi Kepada masyarakat gitu Apa yang kita dapat Dari masyarakat Kita harus berikan Semaksimal mungkin Kepada masyarakat gitu ya Nah itu Bagus sih benar Berarti Nggak salah nih Mas Mas Memilih jalur PNS Bagi karirnya gitu Terus Mas Awan nih Saya pengen tanya juga nih Kan berarti ini udah Setahun ya Betul nggak sih Ya hampir setahun mas Hampir setahun ya Belum Belum nyampe setahun gitu ya Sebagai CPNS Terus dilantik PNS Belum nyampe setahun ya Iya sekitar itu mas Ada nggak sih Mas Awan kayak ngerasa Jenuh Di suatu saat gitu Di suatu titik Keadaan Jenuh gitu Menjalanin kan Sebagai PNS tuh Kadang Kita juga dengar Rutinitas yang berulang Ya berulang gitu Terus-terusan Walaupun mungkin Tadi Mas Awan bilang Banyak pekerjaan Yang ini Apa Berbeda Berbeda Jobdesk yang Sering Mas Awan Kerjakan di swasta Tapi kan Itu-itu aja gitu kan Kerjanya Gimana Ngerasa Pernah ngerasa jenuh nggak sih Jenuh pasti ada mas Cuman Tiap orang kan Punya cara Menghandlenya Masing-masing Sebenernya tergantung Cara kita Mengatasi itu aja sih mas Kalau kita Jenuh terus nyerah Kita gagal Kayak gitu aja Jadi gimana Kita menghandle Jenuhnya aja Kalau jenuh pasti ada Soalnya kan kita Nggak lakuin Kehidupan yang Bangun pagi Terus ke kantor Terus balik lagi Kayak gitu terus Jenuh pasti ada Capek pasti ada Tapi apapun itu Harus dilewati ya Gimana caranya kita Melewatinya ya Tergantung Individu masing-masing lah ya Tapi yang jelas Semua itu harus Dilewati Mungkin juga Ditambah kita Berinovasi lah Apalagi sekarang kan lagi Marak-maraknya nih ya Kita Berpacu untuk Memajukan bangsa Indonesia Betul Inovasi untuk Mempermudah pelayanan Terhadap masyarakat Berarti Kita juga sebagai PNS Harus Dituntut untuk Selalu berinovasi Berinovasi Supaya masyarakat Juga semakin Mudah mendapatkan Pelayanan Kira-kira nih Mas Awan nih Apa sih yang Perlu kita berikan lagi Kepada Masyarakat nih Kan sebelumnya Mas Awan Sebelum jadi PNS kan Warga sipil Biasa gitu ya Warga sipil Biasa Meminta pelayanan Terhadap pemerintah Nah Kadang kan mas Awan Mungkin pernah Kayak misalnya Ke suatu instansi Susah nih Ngurus apa-apa gitu Ribet gitu Nah Setelah mas Awan Berada di Pemerintahan nih Gimana Emang Pemerintahan itu Kadang sulit gitu Peraturannya Untuk Mempermudah Masyarakat Atau emang Sebenarnya Bisa Tapi Kurang Berinovasi Gimana sih Kalau dari saya sendiri Mas Kayaknya pelayanan Udah bagus aja sih Mas Udah bagus Udah bagus ya Kalau dari sistem Pemerintah kita ya Mungkin Bisa lebih ditingkatkan Kemudahannya aja Nah mas Awan nih Tadi kan ngomongin Pekerjaan Mas Awan kerja Dari swasta Terus PNS Yang banyak job Berbeda dari Yang swasta Emang sebenarnya Mas Awan Pas ngelamat Jadi PNS itu Milih jabatan Apa sih Kalau boleh tau Saya milihnya Peran atau komputer Mas Soalnya kan Sesuai linear Dengan pendidikan Sekarang kalau daftar Kan harus sesuai Dengan pendidikan Mas Harus sesuai Dengan pendidikan Jadi pendidikan Kita misalnya TI Untuk yang S1 Untuk yang S1 Untuk yang S1 Jadi kalau Jurusan kita TI Ya KR TI Betul sekali Berarti Peranata komputer Kalau penempatannya Sekarang ditempatin Dimana nih Kebetulan Saya ditempatin Itu di Sebagian Umas reformasi Birokrasi Dan TI Atau Kerennya HRB TI Oh di HRB TI Gitu ya Oke Terus Tadi kan bilang Mas Awan Dapet job desk Yang belum pernah Dilakukan Emang apa aja sih Bisa gak disebutin Beberapa Pekerjaan Mas Awan Sebagai Prakom Ya kan Yang Prakom Komputer Program Berarti IT Semua nih Jadi kerjanya Gimana Hacker gak ya mas Hacker Salah Enggak Hacker Ada yang bisa Dikunya tuh Itu cracker Itu cracker Biskuit 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 itu yang karakter Di One Piece Itu kebetulan Saya gak nonton One Piece Bukan Oh yaudah Kita lewat Naruto 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 Saya juga Naruto Panjang saya Ada Chris Naruto Iya Lanjut Saya di HRB TI Kalau untuk pekerjaan yang baru Paling Yang bener-bener baru ya mas Yang belum pernah sebelumnya tuh Dokumentasi Pakai kamera Kamera-kamera gede gitu mas Tuh Kamera gede Segede apa tuh Kameranya Segini mas Segini Ya segitu Segitu ya Oke Jadi Dokumentasi ya Sebagai Sebagai Apa ya Dokumenter 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 berarti Ngeliput Fotografer 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 Bahasa kerennya Jadi PNS bisa jadi Fotografer Oh Oke Ngetuh Jadi PNS Fotografer Tapi emang Semua PNS bisa jadi Fotografer Bisa aja mas Kan kalau udah jadi PNS Dapet gaji beli kamera Iya Jadi street fotografer bisa Iya bisa juga Dari HP juga bisa ya Gak perlu kamera gede mas Kamera Nokia pun jadi Nokia juga jadi Fotografer kan itu 3210 jadi Gak ada kameranya mas Gak ada kamera ya 3210 belum ada ya Berarti gak jadi Itu masih layar kuning mas Belum ada kamera Center ada center Center doang ya Iya betul Nah berarti Masawan tuh Kerjanya Salah satunya Dokumentasi gitu ya Foto gitu Fotografer Selain itu ada lagi gak sih Kalau yang Udah biasa gitu Misalnya kayak Laporan itu kan Dulu waktu jadi Tester aplikasi itu kan Sering bikin laporan juga mas Jadi masih agak Linear lah Cuman mungkin isinya Yang agak beda Yang mesti dipelajari lagi Isinya Sama tata syarat Persulatan di pemerintahan Itu kayak gimana Itu mesti dipelajari lagi Kalau untuk Nulis berita Kebetulan saya juga Hobi nulis cerpen Jadi Untuk mengarang Kalimat-kalimatnya itu Bisa lah Bisa-bisa dikit lah Cuman bedanya Penggunaan kalimat bakunya aja Kan itu untuk berita Exposure pemerintahan Jadi Kalimatnya harus lebih Bakulah Lebih Bisa diterima masyarakat Bisa lebih dibaca Iya Betul Untuk yang lainnya sih Masih linear ke TI Mas Kayak Iya masih ke TI Masih ke TI Nyiapin zoom Nyiapin zoom gitu ya Karena Kita emang Serba Digital gitu Apalagi Meeting aja digital Digital Apalagi kemarin kan Covid ya Semua serba Digital Terbatas gitu Untuk interaksi Terbatas Jadi semuanya virtual Zoom kita Iya Aplikasinya banyak gitu ya Banyak medianya Yang penting Gak harus zoom juga Cuman karena Lebih familiar itu Jadi Iya Betul Oke Nah berarti Masawan tuh Kayak misalnya tadi Dokumentasi Buat laporan Terus Apalagi Zoom gitu ya Masawan Pernah gak sih Yang Namanya Kayak misalnya TI ini ya TI Tapi Ngerjainya itu Kalau kayak laporan Oke Masih berhubungan ya Dokumentasi Juga elektronik Masih Kepegang lah Kalau itu kan Udah semua ya Semua Siapa sih sekarang Yang gak pernah Moto-moto gitu Semua Anak kecil aja Udah moto-moto gitu Program video main TikTok mas Harusnya kan Gak boleh dulu mas TikTok itu harusnya 14 tahun ke atas lah 17 17 Jaman saya TK tuh Belum ada tuh Apa Masih main Lato-lato kan mas Lato-lato juga Belum ada Umar berapa mas Saya Jangan tanya Jangan tanya Jangan tanya Jaman saya tuh Belum ada Saya main apa ya Main gundu Tuh main gundu Karambol Dulu punya walkman aja Gundu tuh kelereng Gundu Iya kelereng Itu bahasa apa Bahasa Medan Kayaknya ya Atau kelereng Yang bahasa Medan Saya lupa tuh Buku kelereng mas Itu bahasa Kalau bahasa Indonesia Kelereng Soalnya biasanya di buku Pelajaran Bahasa Indonesia Kelereng Kelereng Oh iya 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 gundu Kita lupakan aja lah Bahasa siapa Yang penting semua Indonesia lah Indonesia Apapun itu Kita Indonesia Selama pekerjaan tuh Berarti Nemu hal-hal baru Ya walaupun Udah pernah Tapi kan Pasti ada kesulitan tuh ya Gimana sih Lingkungan kerja Di tempat Masawan kerja itu Berada Senior-senior Senior-seniornya Gimana Atasan-atasannya Gimana Saling membantu Saling support Kadang kan Ada tuh Ibaratnya Bukan ibaratnya Ceritanya tuh banyak Senior itu Menindas Abis tuh Junior-seniornya Apalagi CPNS Sering di Apa Dibilang-bilang Hati-hati lu Masih C Masih C gitu Nah gimana sih Kebetulan Saya mungkin beruntung ya mas Dapat Banten Iya Dapat Banten Siapanya sih itu Banten Maksudnya dapet penempatan di Banten Oh dapet penempatan di Banten Seniornya tuh Baik-baik semua mas Baik-baik semua ya Terutama Mbak Uyun Mbak Uyun Siapa tuh Mbak Uyun Panggilan saya nih Kayaknya nih Senior saya mas Senior Tapi kok Kayaknya deket banget gitu Mbak Uyun Gak terlalu deket sih Gak terlalu deket Cuma ini biar Beliau seneng aja Beliau seneng Kok beliau sih emang Umurnya berapa Masih muda Masih muda Kebetulan dia kelahiran 98 98 Oh tapi Lah masa kan kelahiran berapa sih Bulu tau 96 96 Oh beda 2 tahun ya Tapi udah Udah duluan masuk ya beliau ya Iya Oke Nah terus Terus siapa lagi gitu Untuk atasannya gimana Apa Otoriter kah Atau gimana Kebetulan Gak tau sih mas Kalau di sini Menurut saya Atasannya bagus-bagus Menerima pendapat dari Bawah Iya Jadi kita bisa mengeksplor Bisa Selama gak Melenceng kemana-mana Kita masih dibiarkan Untuk berkreasi mas Jadi atasannya bagus-bagus Bagus-bagus ya Jadi antara Perbedaan gap Generasi nih mas Awan kan Generasi Z ya Betul ya Kebetulan Bukan mas Why Why Oh generasi Why 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 Generasi Why Oke jadi Antara generasi yang Sebelumnya tuh yang dibilang Ah ini generasi Baby boomers Misalnya kan Gak nerima Apa Masukan-masukan Bawahan Atau milenial Orang-orang milenial Gak Gak begitu ternyata Di kemen kumham ini ya Berarti mereka Maka saya juga heran mas Heran ya Ternyata gak semua ya Kayak gitu Gak semua kayak gitu Jadi di kemen kumham ini Menerima Masukan dari Siapapun itu Demi Demi Kemanjuan Organisasi Organisasi Jadi Balik lagi Apapun itu Siapapun Idenya diterima Asalkan Dengan Asalkan Untuk kebaikan Masyarakat Negara Indonesia Oke Mas Awan Tadi udah lumayan banyak ya Kita yang ngobrol ya Terus Gimana sih Mas Awan nih Saya masih Kadang masih suka ngeliat nih ya Ngedengar masyarakat Kalau Pemikiran Apa Masyarakat itu Wah PNS itu kerjanya masih Santai Ibaratnya Dateng Cuman Absen Terus Keluar dia Ngopi Ngeteh Apa gitu Pulang lagi Buat nge absen Udah selesai gitu Gak ada kerjanya Boleh gak sih Dari pengalaman Mas Awan Diceritain Menurut saya sih Mas PNS yang sekarang itu ASN yang sekarang Itu udah berubah mas Udah berubah Power Ranger Gak gitu Mas Pemikiran yang dulu itu udah Gak kayak gitu lagi Mungkin masih ada beberapa Tapi Kita kan Semakin banyak yang berubah Yang seperti itu Bakal ngikut ke kita harusnya Mereka gak mau berubah Bakal tertinggal Jadi mereka juga mungkin Malu dengan Yang semangat-semangat ini Sebenernya kita ini agen perubahan Mas Bisa berbagi gak gitu Pengalaman Mas Awan Supaya yang di rumah-rumah nih Yang mau mendaptar Sebagai CPNS Apalagi generasi Y ini kan Semangat tuh ya Mereka gak mau Kayak misalnya Kadang ada yang gak mau Kerjanya itu Menonton Sehingga Dia itu gak punya Kesempatan untuk Menggali diri gitu Gimana Pesan-pesan Yang pertama Kita udah berumah Kita udah gak kayak dulu lagi ASN itu udah gak kayak Seperti yang dulu lagi Yang banyak di media-media sosial itu Kita udah berubah Terus yang kedua Jangan takut untuk Kerjanya itu menonton Banyak kerjaan yang bisa dilakukan disini Gak harus Sesuai dengan Jurusannya juga sih Sesuai dengan jabatan itu Gak harus Selama kita mau mengeksplor Kita bisa dapat banyak Pekerjaan-pekerjaan baru yang Mungkin bisa ningkatin skill Mas Jadi gak bakal berasa bosan juga Iya Jadi Buat Sobat-sobat prestasi nih Para-para Pencari kerja yang ingin Melamar menjadi CPNS Jangan takut gitu ya Jangan takut Jangan takut Skill-skillnya itu Bakal terpendam Terkubur Karena apa Sebagai ASN yang sekarang itu Kita itu Justru dipacu Untuk mengeluarkan Inovasi-inovasi Yang kita punya gitu Sebenarnya Terkubur dengan Enggaknya skill kita itu Tergantung dari individunya Mas Tergantung dari individunya Gimana dia Yang ngubur itu kita sendiri Yang ngubur kita sendiri ya Mau pakai cangkul Mau pakai apa Biasanya pakai Cangkul Mas Pakai cangkul Gak ada lagi yang lain Kalau yang lain susah Tapi ini jangan dikubur Mas Skill-nya Jangan dikubur Sayang Keluarkan aja Kalau perlu kita dapat skill baru Nah Mas Awan nih Tadi udah ngobrol panjang ya kan Kita menggali Gimana Mas Awan Dari swasta Ke PNS nih Terus Ada gak sih Pesan Pesan-pesan Mas Awan Kepada para Masyarakat Atau Yang baru lulus-lulus ini Yang ingin mencoba Berkarir di CPNS Mengabdi sebagai PNS Untuk teman-teman Yang mungkin mau daftar CPNS lagi Semoga Nanti bakal buka lagi Semoga Pantau aja terus Website-website pemerintah Untuk info-info Pendaftaran CPNS Dan nanti kalau buka lagi Pesan saya cuma satu Pesan saya cuma satu Mas Bukan satu sih Banyak Banyak Gak apa-apa Dia lanjutin Yang pertama Belajar aja Persiapin Persiapin sama Teng Mungkin Untuk Alasan Gak punya duit Buat ikut bimbel Kayaknya kurang relevan Sekarang Mas Soalnya kan Youtube Untuk lihat di Youtube aja Itu udah banyak Yang ngasih Tata cara Kelola time management Saat mengerjakan soal Contoh-contoh soalnya Kayak gimana Terus Di website-website juga Udah banyak Tryout-tryout gratis Untuk Nguji-nguji Time management kita Iya gak gitu Time management kita Mas Jadi kita bisa Kan tesnya itu Ada batasan waktu Disitu kita bisa Ngetes Kita bisa Nganyelesin semua soal Dalam batasan waktu itu Kita juga bisa Nilai kita Pengetahuan kita Kayak gimana Terus Untuk Gunain Cara instant Buat lolos itu Kayak Pakai duit Sewa calo Kayaknya Gak usah lah Mas Apa sih untungnya Pakai kayak gitu Karena Kalau kita Dapatin sesuatu Yang gak Sesuai dengan Usaha kita Itu gak bakal lama Mas Kita gak bakal Hargain itu Yang kita dapat Kita gak bakal hargain Dan juga Kita Kalau misalnya Dapatin sesuatu Dengan mengeluarkan sesuatu Kita bakal mencari lagi Apa yang udah kita keluarin Untuk mendapatkan sesuatu itu Betul sekali Mas Jadi kita bakal Gimana ya Nyari kembaliannya lagi Kita bisa ngeluarin Gimana nih Supaya model kita Dapat gitu ya Dan balikin model lagi Bukan jamannya kita Kayak gitu Oke Ya bagaimana Selanjutnya Mas Itu aja Oke Kebetulan itu aja Baiklah Sobat jawara nih Sobat prestasi nih Sekian dari kita nih Podcast Ngopi jawara Terkait dengan PNS Yang berada di Tempat tinggal yang berbeda Dengan Lingkungan kerjanya Penempatan kerjanya Yang saat ini Pengalamannya Yang luar biasa Menggambarkan Kalau PNS yang sekarang itu Bukan lagi PNS yang Dibayangan kita Dahulu Eh kenapa Kenapa Tolong Mas Oh kenapa Kenapa nih Oh kecolok Tadi saya mau Dorong lagi tuh Cuman Boleh lagi gak Saya mau dorong Aman ya Oke Ini 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 PNS itu jadi Walaupun kita Enggak Walaupun kita Bekerja Keras dari Pagi Ke sore Bahkan Ada yang malam Sampai malam gitu Tapi kita Ya sekarang Buktinya nih Saat ini kita Tag juga Ini malam nih Sebenarnya Malam tadi Ada ini Ada azan Kita Break dulu Nah Kita Kerja sampai malam Dengan tuntutan kerjaan Tapi kita masih bisa Bercanda Masih bisa Jangan serius Karena kalau kita udah serius Bubar Bubar Gampang jenuh Mas Gampang jenuh Iya Lagian serius Udah bubar Ada band Masih ada Serius udah gak ada Serius udah gak ada Makanya Jangan serius Jangan Tengah-tengah aja Tengah-tengah Tapi jangan terlalu tengah Ketabrak nanti Gak boleh Pinggir dikit Pinggir dikit Di pinggir pun masih ketabrak Kadang-kadang Masih ketabrak ya Suka kucing Meloncat Itu mobil atau kucing ya Kucing sih Mas Kucing ya Oh iya Intinya hati-hati aja Kalau di jalan Intinya hati-hati di jalan Seperti kata lagunya Siapa? Siapa ya Mas itu? Tulus Hati-hati di jalan Hati-hati di jalan Oh iya Benar Mas Tulus Lagu Tulus Jangan sampai gak tulus Tinggal jadi lagu Segitu saja Sobat Jawara Sobat Prestasi Sampai jumpa Di kesempatan lainnya Ini mau gimmick lagi kan nih? Aman-aman Aman ya Kita closing ya Ya baiklah Selamat Menikmati juga Ari-arinya Sobat Jawara nih Sobat Prestasi Kita tutup Wabila Topik Wail Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh